Intro Halo Nexter dan pembaca setia JabarPublisher.com Mantan Wakil Bupati Karawang bakal kembali maju pada Perhatian Demokrasi Pilkada Karawang tahun 2024 mendatang. Dia adalah Haji Jimmy Ahmad, Jamak Syari atau Akrab di Sapa Kang Jimmy. Nah, guna mendalami rencana yang akan dilakukan oleh Kang Jimmy, tim JP mendatangi langsung kediaman beliau. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Kang Jimmy memaparkan terkait rencana yang akan dilakukan. Yang pastinya jelas penuh gebrakan dan inspirasi. Memasuki 2023, udah bulan Mei, tempoh hari kan publik masih gampang nih. Kang Jimmy apakah akan berlaku di DPR RI atau di Karawang Satu lagi? Jadi tanggal 21 Ramadan kemarin, 9 hari sebelum hari raya di DPR RI, saya mengundang 34 para pimpinan relawan di sini, di pendopo ini. Termasuk ada 157 pimpinan pesan keren, para kiai, para jengan, saya undang di sini. Termasuk anak-anak saya, sahabat-sahabat Boboto di King Pesit Club, saya undang juga perwakilannya di sini. Saya minta saran dan pendapat dari mereka semua. Apakah saya kesenayan atau balik lagi untuk nyaman bupati. Kemudian mayoritas pendapat teman-teman relawan, para jengan ini menyarankan dengan bahasa Karawang ini butuh sosok figur seperti Kang Jimmy. Jadi, punya pola pikir yang terarah dalam membangun Karawang, kemudian gampang komunikasi dengan rakyat, kata mereka nih. Dan mengerti serta paham apa yang dibutuhkan rakyat Karawang. Dengan syarat nih kata mereka, arah jengan nih khususnya. Dengan syarat, perbaiki kekurangan diri. Kalau disebut arogan sama orang, tidak usah marah. Rasakan sendiri, jika memang betul kita arogan, ya segera perbaiki. Dan saya terima masukan-masukan itu, itu terbuka banget loh kemarin diskusi itu, cair banget lah ya. Dan saya mengalir. Dan akhirnya, atas petunjuk dan fatwa dari para hacingan, para pimpinan pondok pesantren, ya saya bismillahkan untuk maju lagi pada tanggal 27 September 2024 di Perhelatan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah. Jadi kesimpulan saya, tahun depan 2024, bismillah, maju lagi nyalon bupati. Perhelatan Satu ya. Gitu, siap. Oke Kang, ini juga menarik. Kang Jimmy sebelumnya di PKB, orang nomor satu di PKB Karawang, sekarang hijrah ke Gerindra. Itu kalau menurut Akang, menjadi sebuah kendala atau peluang justru memandang itu? Karena kan loyalis dari kader PKB atau ke partai yang lama juga banyak. Ya, menurut saya itu hikmah kesabaran justru. Hikmah kesabaran. Aku ada rencana koalisi mungkin nantinya, khusus untuk? Ya, maybe yes, maybe no nanti 2024-nya. Petanya masih? Petanya masih sangat cair lah. Ya, ya, ya. Gimana kan itu? Hikmah kesabaran ketika saya, Pasca Pilkada, diberhentikan sebagai Ketua DPC PKB Karawang. Setelah itu ya, saya serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Dan pada tanggal 24 Januari, hari Kamis 2022, saya dipanggil oleh Pak Prabowo, siap ngopi di Hambalang. Nah, kenapa kemudian saya ingin membesarkan Gerindra gitu kan? Saya kira Kang Jai kalau jadi saya juga sama, akan terketuk hatinya. Saat kita bukan siapa-siapa gitu loh. Justru ya. Justru Prabowo mempersilahkan saya datang untuk ngopi, makan. Subhanallah. Subhanallah gitu. Diskusi sampai kurang lebih tiga jam lah waktu itu. Diambalang sama beliau. Ada intisari yang ditangkap soal visi yang satu kan? Dari Pak Prabowo. Kamu jangan patah semangat. Kata beliau begitu. Maju terus, pantang mundur, jangan patah semangat. Kamu masih muda. Dan saya waktu itu sebetulnya dipersilakan untuk jadi Ketua DPC Gerindra Karawang. Saksinya Pak Jendral Topik, Ketua DPD. Ada di situ juga? Ada, ada Pak Jendral Topik ada. Tapi atas dasar, saya ini New Camer, saya orang baru. Jadi saya tidak ingin membuat gaduh suasana yang lagi kondusif di Kerawang. Saya mohon izin sama Bapak, sama Bapak Prabowo untuk berjuang maksimal membesarkan Gerindra. Tanpa harus jadi Ketua DPC dulu. Itu inilah, saya kira wajar orang lagi terpuruk dipanggil sama beliau. Beliau Ketua Umum Partai Besar, beliau Menteri Pertahanan. Kita berbalas budi untuk membesarkan Gerindra itu hal yang sangat wajar. Artinya semangat itu masih terpatri. Masih, maka insya Allah bulan depan ada sekitar 6.000 baliho, ada 5.000 biner, totalnya 11.000. Gambar saya dengan gambarnya Pak Prabowo dan Lambang Gerindra. Kaitan gebrakan yang akan dilakukan kan, akan kan tempoh hari mengampu beberapa komunitas. Apakah akan menambah atau tetap mempertahankan yang lama? Atau seperti ada konsalasinya? Mempertahankan yang lama dan wajib menambah yang baru. Dan jargon kita besok itu adalah? Bekerja sama membangun Kerawang. Siap, hadek goreng mending kangjimi. Aku nggak ngangkat isu putra daerah, nggak ngangkat apapun. Jadi rakyat Kerawang jangan heran kalau besok ada baliho atau billboard saya yang memakai bahasa Jawa. Karena di Kerawang ini banyak sekali rakyat kita yang punya KTP Kerawang nih. Aslinya teman-teman ini di Tegal, Brebes, Cirebon. Terus jangan heran juga kalau ada baliho saya yang memakai bahasa Batak, Sumatera. Karena banyak juga rakyat Kerawang ini, sahabat-sahabat kita yang dari Sumatera besok. Karena insya Allah ada relawan haji. Haji itu kependekan Horas Abang Jimmy. Nah memandang saingan kang. Saingan juga kan cukupin habis ya. Ada person yang lama saat itu belum pede, sekarang mungkin sudah pede. Ada yang tadinya diwakil dulu. Infonya mau naik juga ke K1. Terlebih si Teteh kan? Kalau menurut aturan sudah-sudah bisa ya? Sudah dua periode. Memandang itu gimana kan? Ya saya kira semua orang punya peluang yang sama ya kan? Punya peluang yang sama tinggal sejauh mana, kemudian kita bisa memanfaatkan momentum dan timing. Itu aja. Karena politik itu kan prinsipnya momentum dan timing. Pak Wakil Bupati sekarang, Pak E, punya peluang yang sama. Mungkin juga ada Pak Acep Jamhuri juga sama punya peluang yang sama. Atau mungkin ada yang lain, ada peluang yang sama juga. Saya tidak pernah merasa silau dengan apapun juga, sekalipun saya ini. Mungkin ya saya salah satu bakal calon Bupati yang paling kere, paling miskin. Tapi insya Allah kan semuanya bismillah. Bismillah mengalir. Yang pasti saya belajar dari pengalaman lah, udah gitu aja. Belajar dari pengalaman? Belajar dari kekalahan kemarin, belajar dari pengalaman. Apa saja yang kemarin yang patut dipertahankan, apa saja yang patut ditambah. Apa nih kelemahan saya, bagaimana cara mengatasi masalah kelemahan ini. Saya belajar banget gitu ya. Kaitan Pilpres, ini kan tetap tidak bisa lepas ya. Di dalam waktu yang, di tahun yang bersamaan, meskipun tanggal dan bulan berbeda. Ini akan sebagai bentuk loyalitas ingin membesarkan gerimu. Dengan di Karawang juga kan, tetap punya PR untuk menggaungkan Pak Prabowo dalamnya. Yang infonya mungkin akan maju lagi di hari satu. Terhadap, tanda kutip ya, tugas itu gimana kan? Atau akan membagi fokus atau seperti apa nantinya? Karena akan punya hajat sendiri juga. Ya itu kan bisa dijalankan dua-duanya, Jai. Sambil sosialisasi kita, kita juga wajib untuk mensosialisasikan bahwa Indonesia ini butuh Prabowo. Kenapa? Karena kalau diurei sejarah kebelakang, yang mendirikan negara ini ya TNI, bos. Dibantu oleh para kiai nafadatul ulama, dibantu oleh para kiai dari Muhammadiyah. Serta dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain. Betapa berartinya, dan tentunya kita mendidih darah kita pada saat kita ingat bagaimana perjuangan Panglima Besar, Jenderal Sudirman, dalam hal memerdekakan negara ini. Saya kira hari ini putra terbaik bang saya Prabowo, yang mewakili TNI gitu ya. Terlebih beliau sudah, Alhamdulillah, didukung oleh Jenderal Purnawirawan A.M. Hendro Friono, didukung oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto, didukung oleh Jenderal Subagyo, didukung oleh Insya Allah Jenderal Luhut Bin Sarpanjaitan, didukung oleh Jenderal-Jenderal yang lainnya. Ini kan mereka sudah hampir satu suara nih semuanya. Jadi kalau saya menginginkan bahwa negara ini memberikan apresiasi kepada para petinggi TNI untuk memimpin negara ini, saya kira hal yang wajar lah Pak. TNI yang sudah Purnawirawan gitu maksud saya. Terlebih, Gus Dur itu waliullah Pak Insya Allah. Insya Allah beliau waliullah. Dan Gus Dur sudah ultimatum bahwa Prabowo itu Jenderal atau politisi paling ikhlas. Terbukti dengan sikap kusatria beliau mau jadi memberi. Iya begitu kan. Itu jiwa yang sulit Pak. Luar biasa kan. Tidak semua bisa seperti itu. Gak bisa kan. Amerika yang notabene mengklaimkan diri sebagai negara demokrasi. Bahkan mungkin oposisi Pak. Sampai hari ini Trump sama Joe Biden perang. Perang, perang. Ini Prabowo loh Pak. Sikap kusatrianya itu. Luar biasa. Saya sendiri kaget. Capres dua kali mau jadi orang keempat Pak. Di negara ini. Orang keempat loh. Menhan itu orang keempat. Yang saya tahu ya. Presiden R1, Wapres R2, Menkopol Hukam itu R3, kemudian Menhan Kam itu R4. Dan beliau dengan ikhlasnya mau menerima tugas itu. Kemudian dibuktikan lagi. Setia sampai akhir. Tidak mens yang di tengah. Tidak melenceng di tengah. Apalagi melakukan kudeta. Tidak sama sekali. Jadi wajar lah kalau saya kira Republik ini memberikan ruang kepada Prabowo untuk jadi presiden. Kang ini juga masih misterius nih. dengan sepak bola kita datang keliling lah. Saya sering nyamar dan ada rasa bahagia juga ketika dalam samaran itu orang ternyata masih menyambut saya dengan baik. Masih banyak yang ingin selfie, ingin foto dengan kita kan itu luar biasa lah apresiasi dari rakyat Kerawang terhadap saya. Masih pada kangen lah intinya mereka sama saya kan. Ya selebihnya saya menjalankan peluang usaha di segmen investasi aja. Investasi dari para pelaku usaha nasional ya. Dan tempohnya berkembang ya Kang ya. Nah kaitan survei formal Kang akan dilakukan kapan ini? Ya selambatnya bulan September harus sudah survei. Bulan September tahun ini ya? Ya tahun ini. Jadi kita ingin tahu kan peta kekuatan, rasa cinta rakyat sama kita ini seperti apa gitu. Mungkin di tiga kali survei cukup lah. Partai 2024 partai apa ya insya Allah semua partai kita rayu untuk bergabung besok. Kaitan gambaran ini Kang, mungkin masih jauh ya saya menanyakan ini. Cuma kan pasti Kang Jimmy punya intuisi. Kira-kira siapa nanti pendampingnya kan? Barangkali mau ngasih bocoran. Iya. Pendampingnya mereka yang sudah berkiprah di Kerawang. Salah satu investasi politik saya diakui ataupun tidak adalah membuat Kerawang sejuk, Kerawang kondusif, pasca kekalahan saya rumah. Itu terasa sekali. Enggak ada demo, enggak ada apa-apa gitu. Kalau saya besok ditakdirkan Allah jadi bupati, maka pimpinan DPRD, sekda, kepala OPD, camat, kepala desa akan kita undang. Satu hari setelah pelantikan, kita undang sama mereka, kita ureikan sama mereka, bahwa ini loh jalan kecamatan yang masih jelek. Ini loh jalan desa yang masih jelek. Ini loh ada SD yang mau roboh sekian, seratus, dua ratus, seribu mbak-mbaknya. Ini loh ada Rulahu rumah layak huni. Ini loh ada jumlah angka pengangguran sekian. Ayo kita pikirkan bersama-sama caranya seperti apa. Nih kita punya duit, 5 triliun. Akan tinggal begitu Pak. Kita punya duit 5 triliun, kita bagi dua deh, 60% buat belanja gaji, kemudian 40% buat belanja publik, belanja pembangunan, belanja langsung. Berarti kita punya duit dalam satu tahun nih, dalam satu tahun, 2,2 triliun untuk belanja pembangunan, 2,2 triliun. Dalam 2,2 triliun ini, kemudian kita breakdown ke bawah. Oke buat jalan kecamatan, tahun ini selesai berapa ratus kilometer? Sekian, plotting dulu. Buat SD yang mau roboh tahun ini, selesai berapa ribu lokal? Sekian. Oke ini pengangguran, kita minta kepada pabrik dalam satu tahun, 20 aja rakyat Kerawang. Terserah pabrik nanti, pabrik mau ngangkat 100 orang, orang Jawa dalam setahun silahkan. orang Sumatera dalam satu tahun diangkat oleh pabrik 100 orang Papua, mangga silahkan, yang pasti pabrik harus ngasih, 20 orang sama bupati dalam satu tahun. 20 orang cukup Pak. Nanti yang 20 orang kita didik, etikanya, etitudenya, itu tugas bupati untuk mendidik, glontorkan anggaran di sini. Saya kira cukup itu dengan 20 sampai 30 miliar untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal, capable dan siap pakai. 20 orang Bos, kalau kali seribu pabrik, dalam satu tahun ada 20 ribu rakyat Kerawang. Yang tidak menganggur ya Pak? Yang tidak menganggur. Dalam satu tahun, kali lima tahun. Kemudian jalan ini, dalam satu tahun sekian, kali lima tahun. Kita urei sama kepala desa semuanya. Eh, kamu dana desa dipakai untuk apa? Kamu bangku dipakai untuk apa? Kekurangannya baru. Nih, uang APBD. Tinggal gitu Pak. Ini sistematis. Sistematis dan terarah. Pola pembangunan yang sistematis dan terarah dengan jelas-jelas mengutamakan kepentingan rakyat. DPRD-nya ada. Pimpinan praksinya ada. Kamu mons. Dan ada yang lain-lainnya. Jadi terukur dan terarah. Terukur, betul. Bahasanya terukur. Jadi kita tidak bicara muluk-muluk tanpa indikator yang tidak jelas ya Kang? Tanpa indikator yang tidak jelas. Dengan kaitan frekuensi jumlah karyawan dengan jumlah pabit ya. Oke, ini jadikan mesin waktu. Kang Jimmy bilang tadi, setelah satu hari pelantikan akan berkumpul di sini dan mengupas semua masalah yang ada di tingkat Pemkap maupun sampai ke tingkat pedesaan. Semoga ini jadi mesin waktu nih Kang. Dialog kita hari ini. Amin. Nanti saya putar Kang. Amin. Setelah pelantikan. Insya Allah. Oke Kang, terakhir Kang. Siap. Lebih ke pesan atau testimoni terhadap masyarakat Karawang dalam menunggu perhelatan hajat demokrasi nanti. Iya. Untuk semua masyarakat Kabupaten Karawang khususnya yang memiliki hak pilih hampir 1,6 juta rakyat Karawang gunakanlah hak pilih itu sebaik mungkin sesuai dengan alur hati yang mengalir pada akal pikiran kita yang sehat tentukan siapa anggota Dewan Pilihan Kalian tentukan siapa Presiden Pilihan Kalian dengan baik dengan demokratis dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu adalah ruang kita untuk memberikan duit negara ribuan triliun agar duit itu dipakai untuk kemakmuran kesejahteraan keadilan Indonesia Raya Tercinta ini. Untuk Presiden siapapun pilihan kalian jangan sampai gontok-gontokan sesuai amanat Pak Prabowo calon Presiden pilihan saya beliau mengamanatkan hindari politik cacimaki hindari politik adu domba hindari politik identitas karena kita adalah Indonesia Raya. Indonesia tidak boleh menjadi negara seperti Suriah tidak boleh menjadi negara seperti Amerika Serikat yang sampai hari ini masih panas suhu politiknya itu karena mereka merawat perbedaan menjadi ladang permusuhan. karena itu semua rakyat Kerawang yang mencintai Pak Prabowo dipersilahkan untuk berkampanye dengan baik yang mencintai Pak Ganjar dipersilahkan untuk berkampanye dengan santun yang mencintai Pak Anies dipersilahkan untuk berkampanye dengan baik yang suka partai ini yang suka partai itu dan seterusnya dan seterusnya mari kita nikmati ajang ini karena ini adalah kesempatan kita untuk menentukan para pemilik kebijakan di Republik Indonesia tercinta selamat berdemokrasi jung-jung tinggi sportivitas ingat pesan saya bahwa perbedaan adalah rahmatan lil'alamin hidup selama masih ada nyawa pasti akan menemukan perbedaan tidak mungkin semuanya satu frekuensi karena perbedaan itu adalah sudah menjadi sunnatullah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 di Pendopo rumah pribadi Kang Jimmy hatunuhun Kang habis-habis selamat menikmati